Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Tatik Suharti di media kami Parho Jakarta Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan hal yang mungkin gak biasa dan bahkan dianggap tabu di masyarakat tapi ini sebenarnya perlu kita mengetahui hal ini untuk pencegahan ke depannya jadi disini saya akan berbincang-bincang mengenai apa itu HIV AIDS dan bersama saya sekarang sudah bersama dengan Mbak Dwi Istiana selaku dari Ketua K2PDKI Jakarta dan juga Ketua dari K2F kami Parho Selamat siang Mbak Dwi Siang Bu Tatik Oh iya kawan-kawan disini saya akan berbincang-bincang dengan Mbak Dwi mengenai HIV AIDS harapan ke depan mudah-mudahan sih bisa bermanfaat untuk kawan-kawan buru semuanya mengenai HIV AIDS ini ya Mbak Dwi Mbak Dwi tolong bisa dijelaskan mengenai apa itu HIV AIDS ya baik terima kasih Bu Tati memang penting sekali bagi buru untuk mengetahui dan memahami apa itu HIV AIDS dan bagaimana cara pencegahannya karena menurut profesi dan data terakhir menunjukkan bahwa karyawan swasta atau buru dan ibu rumah tangga yang memiliki jumlah kasus terbanyak dengan data lelaki dan karyawan swasta itu dapat diyakini ada intervensi pencegahan HIV AIDS di tempat kerja itu bisa diprioritaskan jadi HIV itu sendiri adalah virus yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia ya Bu ya dan kalau AIDS nya adalah gejala kumpulnya penyakit yang disebabkan oleh virus HIV karena virus HIV ini berada di dalam cairan vagina terus di cairan sperma terus ada di dalam air susu ibu oh iya Mbak Dwi apa yang menjadi penyebab utama penularan dari penyakit HIV AIDS tadi ya jadi HIV AIDS ini Bu menular melalui hubungan sek terus penggunaan jarum suntik terus air susu ibu penularannya dari ibu ke bayinya jadi penularannya seperti itu terus ada yang namanya prinsip penularannya yaitu ada ESSE apa itu ya Mbak Dwi E yang pertama adalah EXIT EXIT itu artinya virus HIV keluar dari tubuh manusia dan S adalah SURVIV virus HIV dalam keadaan hidup dan S berikutnya adalah SURVIVION atau jumlah yang cukup jadi virus menular bisa menular melalui jumlah yang cukup kalau jumlahnya tidak cukup itu tidak menular dan E berikutnya adalah ENTER jadi virus HIV bisa masuk ke dalam tubuh manusia tetapi ketika kita sedang berhadapan atau kita bersentuhan salaman itu tidak bisa menular jadi yang tidak menyebabkan menular itu adalah gigitan nyamuk yang pertama gigitan nyamuk yang kedua bersalaman terus kita makan bareng menggunakan peralatan yang sama itu tidak menular bu oh iya Mbak Wih ada nggak ya ciri-ciri spesifik gitu dari penderita HIV AIDS tadi? tidak ada ciri-ciri spesifik bagi penderita bu yang bisa mendeteksi orang kena HIV itu adalah dengan cara tes darah bu atau counseling, VCT, voluntary counseling and testing itu yang hanya itu yang bisa mendeteksi orang yang terkena HIV oh iya terus yang terakhir seandainya ini ada teman atau saudara kita yang terkena HIV AIDS tadi ada nggak obat atau cara-cara untuk penyembuhannya bagaimana terhadap penyakit yang HIV AIDS tadi? oh ada bu jadi untuk menyetop orang HIV itu dengan mengkonsumsi yang namanya obat ARV atau anti retroviral itu dikonsumsi setiap hari sampai sembuh dan berpola pikir hidup sehat pola hidup sehat, pola pikir positif dan melalui di dukungan dengan psikologis oh iya Mbak Dwi, dari pemaparan Mbak Dwi tadi kan menurut saya begitu mengerikan lah ya mengenai penyakit HIV AIDS tadi jadi bagaimana nih kiat-kiatnya untuk kayak kita yang belum ya jangan sampai lah ya untuk kita-kita ini menghindari atau biar kita terhindar dari penyakit HIV AIDS tadi jadi ada yang namanya konsep penularan HIV yaitu dengan cara konsep A, B, C, D, E A nya adalah abstinence atau tidak berhubungan seks B nya be faithful itu saling setia dengan satu pasangan dan C nya adalah kondom itu adalah kira-kira mau berhubungan seksnya itu yang beresiko jadi kita perlu antisipasi ya bu jadi kita harus menggunakan kondom tapi ketika kita berhubungan seks tetapi tidak dengan orang yang menghidap HIV ya tidak pakai kondom ya nggak masalah maksudnya kayak suami istri yang biasa itu nggak harus nggak harus dan D nya itu adalah drag atau napsa drag itu harus dihindari dan E nya adalah equipment adalah jangan bergantian menggunakan jarum suntik jadi jarum suntik anak muda zaman sekarang itu biasanya memakai narkoba itu menggunakan jarum suntik dan biasanya itu suka bergantian untuk mencegah supaya tidak beresiko HIV berarti jarum suntik kayak ini jangan bergantian jadi itu termasuk di dalam konsep A, B, C, D, E nya itu terima kasih banyak Mbak Dwi atas penjelasannya ya pada obrolan pada siang hari ini terus untuk kawan-kawan sahabat buruh lainnya Mbak Dwi apakah ada pesan dan kesan yang mau disampaikan terkait HIV AIDS ini ya? pesan saya kepada kawan-kawan buruh disamping mengetahui belajar terkait dengan HIV AIDS teman-teman buruh juga harus belajar terkait dengan peer counselor atau peer sebaya ini karena sangat berkaitan sekali dengan HIV AIDS jadi ketika ada teman atau teman-teman kerja ada yang mengidap HIV kadang kita mau curhat malu tetapi kalau nggak curhat kita di stigma di diskriminasi sama teman-teman yang lainnya jadi itu penting sekali kita adanya pelatihan peer counselor atau peer sebaya kenapa disebut peer counselor atau peer sebaya? karena sebaya ini adalah kita termasuk sebaya maksudnya dibilang sebaya itu mempunyai kesamaan satu atau lebih contoh kita berdua ya termasuk sebaya karena usia kita sama terus kita masih dalam satu organisasi jadi ketika ada masalah HIV AIDS kita mau minta tolong juga kita nggak ragu-ragu lagi jadi nyaman gitu jadi makanya kita penting sekali di adaganya peer sebaya itu supaya ada yang namanya obrolan yang nyaman jadi orang yang mengidap HIV ini merasa tertolong, merasa dibantu oleh peer counselor terus syarat peer counselor juga sangat mudah sekali dengan keilasan kita, ketulusan kita, niat kita baik kita suka rela itu adalah sudah menjadi syarat peer counselor karena yang dibutuhkan oleh teman-teman HIV AIDS adalah orang yang tulus, membantu, ikhlas gitu ya jadi hanya itu dan bisa peer counselor ini bisa memberikan informasi atau rujukan pertolongan kepada teman-teman yang membutuhkan pertolongan HIV kalau menurut saya di setiap perusahaan itu ada yang namanya peer counselor karena HIV ini sedang diprioritaskan oleh pemerintah dan AILO ini adalah pencegahannya di tempat kerja jadi kayaknya penting sekali di setiap perusahaan itu ada yang namanya peer counselor supaya bisa mencegah terdeteksinya HIV AIDS di tempat kerja gitu ya karena sangat berpengaruh sekali dampak bagi perusahaan itu kalau si pekerjanya menderita HIV terus tidak langsung tertolong karena dampaknya besar sekali bu disini bu karena di tempat kerja juga usia kerja usia-usia produktif 20-40 tahun itu adalah kontribusi terbesar penyumbang 80% lebih itu menyumbang HIV AIDS dan di tempat kerja pula kemungkinan terjangkauinya orang jutaan orang usia kerja dan memiliki sumber daya manusia yang digunakan sebagai upaya pencegahan yang berkelanjutan makanya kenapa harus pencegahannya ini di tempat kerja karena dampak untuk perusahaannya itu luar biasa luar biasa ya bu ya dan dampak yang luar biasanya sekali itu adalah menurunnya produktivitas di tempat kerja karena meningkatnya absensi kerja ya bu ya biasanya orang kalau sudah sakit berarti kan banyak absen berimbas ke produksi ya absennya sering banyak lah sering absen gak pernah masuk ya jadinya ya itu salah satu dampak terbesar menurunnya produktivitas di tempat kerja terus munculnya konflik di tempat kerja konfliknya apa pasti orang yang mengidap HIV itu selalu mendapatkan diskriminasi kan bu ya stigma-stigma itu pasti ada di tempat kerja makanya ini perlu sekali adanya pencegahannya di tempat kerja dampak selanjutnya bagi perusahaan itu adalah perusahaan mengeluarkan biaya pengobatan belum biaya pengobatan nanti ketika dia sakit berarti kan harus berobat ya bu ya terus kalau dia meninggal ya seumpama meninggal perusahaan mengeluarkan uang penguburan santuan kematian juga santuan kematian juga iya terus setelah itu pastikan perusahaan memberikan pesangun juga iya nah itu jadi itu dampak terbesar bagi perusahaan nah ini ada yang penting nih untuk peer counselor jadi peer counselor ini harus orang yang berkompetensi ya dia harus mempunyai pengetahuan pengetahuan terkait dengan virus HIV-AIDS, TB, IMS, seksualitas, cash pro, dan hukum jadi itu adalah kompetensi untuk peer counselor dan mempunyai sikap sikap empati dan penerimaan tanpa syarat terus memiliki keterampilan, mendengar yang aktif komunikasi verbal ataupun non-verbal itu adalah sebagai syarat dari peer counselor peer counselor ini sangat dibutuhkan di setiap perusahaan karena bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan terkait dengan masalah HIV-AIDS dan bisa memberikan pertolongan atau rujukan informasi supaya segera ditangani sedimungkin dan bisa diselesaikan yang diharapkan adanya minimnya penularan dan penderita HIV-AIDS di tempat kerja bagi kawan-kawan yang membutuhkan informasi terkait dengan HIV-AIDS dan penularannya bisa menghubungi kami berdua saya Dwi dan Ibu Tati atau dengan teman-teman kami parho yang lainnya terima kasih banyak Mbak Dwi atas penjelasannya terkait HIV-AIDS pada siang hari ini sahabat buruh dimanapun Anda berada demikianlah bincang-bincang saya dengan Mbak Dwi Siana selaku ketua dari K2P DKI Jakarta mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kawan-kawan buruh semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax